Kalau untuk orang lain, tidak Itu cerit yang mana namanya Cerit buruk ya Nah, itu tidak bagus Nah, jadi Rupanya Orang-orang yang menjadi kaya itu Kebanyakan ya Seperti Jodh Solos itu Dia menghalalkan riba Riba itu adalah Rentenir Rentenir ya Rentenir ini memakan buang bunga berbunang Itulah kerjanya orang Yahudi Bulu di Madinah Jadi orang mau menjual kambing di Madinah Jadi hambatnya di jalan sebelum sampai ke pasar Karena nanti kambing itu baru terjual Jam 1, jam 2 Nah, sedangkan dia membelanja bagi hari Dihambat oleh orang yang tinggi di uang Berapa harga kambingmu? 100 riyal Nah, ini hampir ini dulu 50 riyal Nanti kalau sudah terjual Nah, jadi 60 riyal Hanya kita membeli beberapa jam Dari jam 8 sampai jam 1 Nah, hasil itu dikumpulkan Melalui bangku-bangku Yang disusun sendiri Yang akan dihambat Orang-orang ke pasar bangku Orang-orang Yahudi di bangku-bangku itu Sistem riba seperti itu Diambil oleh bang-bang Eropa Jadi bang itu adalah bahasa Yahudi Berasal dari kata bangku Orang Indonesia pun menyebutnya bangku juga Duduk di bangku-bangku itu Namanya bang Lalu dia menjadi rentenet Sampai sekarang Seluruh dunia menyebutnya bang Berbangkan Bang Nah, dari bahasa Yahudi Jadi yang pertama sekali menerapkan riba di dunia itu adalah Orang Yahudi Orang Yahudi itu menawarkan seluruh dunia Termasuklah Indonesia yang terkena jarak Yahudi Melalui Yatsouros itu Dengan adanya IMF Itu adalah dana-dana Yahudi Untuk riba yang beribat dana Yang disebut dengan Ada'avan Modarafah Yang beribat dana Itu prakteknya Yahudi Jadi mereka kaya itu Disebabkan mereka jadi rentenet dunia Dimaksanya Indonesia Mengambil berhutang Kepada IMF itu Dimaksanya Bank-bank tadi Meminjam duit kepada dia Nah Itu diikuti oleh negara lain Termasuklah Australia Dipaksanya Bagaimana Indonesia meminjam uang bagian pendidikan Di Indonesia Kenapa saya tahu? Karena saya jurusan pendidikan Saya disitu Nah, saya lihat Bagaimana sesungguhnya sekarang pendidikan Di mana-mana Ada namanya Outside Australia Bantuan Australia Dibayar dalam 30 tahun Dengan bunganya Anaknya rendah Tapi sesungguhnya Karena ada puluhan tahun nanti Anak cucu kita yang akan bayar Itu miliaran Tidak sedikit Susah Anak cucu Huntang Indonesia terhadap luar negeri Begitu Itu sudah menyalah Huntang Indonesia itu Sebetulnya hanya boleh Sepertiga dari ABB Sekarang Tiga puluh limpat Dari ABB Nah, bagaimana Bungu bayarnya itu Bisa terjuang Negara-negara yang mengalami Kebenturan Negara-negara Rentenir itulah Bagaimana Yang dialami Oleh Bang Lades Ya, bukan satu lagi Sri Lanka Hanya dari China Membuat Pelabuhan udara Nah, itu Di area yang sangat besar Itu dikelola oleh China Disuruh membayar Dengan bunga-bunganya sekaligus Tidak terbayar Tidak sanggup Sri Lanka membayar Akhirnya apa? Kata Sri Lanka Ambilah semua Pelabuhan udara Kami terlola Kami tidak mau Dan kami tidak bisa Membayarnya Jadi, salah satu cara Menjajah Negara-negara Islam itu Yang mau menerangkan Perbangkakri Barui Sekarang syukurlah Berarti Bumat Islam bisa jadi kaya Tidak lagi terkesan miskin Kalau Bumat syariah itu Yang menerapkan Sistem mutara Bagi hasil Sudah menghilangkan Bunga-bunga Dia jelas bunga itu Haram Merupakan Itu namanya Riba nasa Riba yang bertambah-tambah Karena dalam misal Tidak dipolehkan Orang yang meminjam itu Mengambil Lepaan kepada orang Yang dipinjamkan Karena peminjamannya itu Berfungsi sosial Bukan berfungsi ekonomi Berfungsi sosial Saling membantu Kalau mengambil keuntungan juga Harus sama-sama beruntung Disebut dengan motorofa Kalau rugi Sama-sama rugi Kalau beruntung Sama-sama beruntung Demikianlah Pada Minta Orman Besok kita sambung lagi Kesimpulan Terima kasih telah menonton